Viral, WNI di Taiwan, sudah mendapat surat pemilu 2024. Kabar terbaru, datang dari seorang WNI, yang kini sedang berada di Taiwan. Melalui sebuah unggahan, di laman sosial TikTok miliknya Adhany garis bawah aja 88. WNI tersebut, terlihat mengunggah sebuah unggahan video, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Dengan sebuah unggahan caption, Taiwan, kita nyoblos duluan, kalian udah ada yang dapat juga belum nih. Begitulah caption dalam unggahan tersebut. Ternyata, WNI asal Taiwan tersebut, membagikan sebuah momen dirinya. Yang sudah mendapatkan terlebih dahulu, sebuah surat suara, untuk pemilihan umum 2024. Yang padahal, di Indonesia sendiri, baru akan melaksanakan pemilihan umum, pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun ternyata, di Taiwan, para WNI, sudah terlebih dahulu, mendapatkan surat suara tersebut. Untuk melakukan voting, dan pemungutan suara lebih awal. Terlihatlah, sebuah amplop, yang bertuliskan, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Surat suara tersebut, merupakan surat suara, pemilihan umum presiden, dan juga wakil presiden Republik Indonesia, tahun 2024. Nomor 1, Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan, dan Muhaymin Iskandar. Nomor 2, Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka. Nomor 3, Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, dan Mahfuz MD. Tak heran, seketika itu pun, unggahannya tersebut viral, dan banyak mendapatkan beragam komentar. Meski WNI tersebut, sedang berada di luar negeri, namun dirinya tetap memiliki hak pilihnya, atas pemilihan umum 2024. Kini jumlah WNI tersebut, tercatat sebanyak 1.750.474, yang terdiri atas 751.260 laki-laki dan 999.214 perempuan. Kini jumlah WNI tersebut, tersebut berada di luar negeri, namun dirinya tetap memiliki hak pilihnya. Terima kasih telah menonton!